Perubahan terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak seorang pun mampu bereaksi tepat waktu. Saber Immortal berhenti, dan wajahnya tampak mengerikan. Jiwanya tampak terbakar. Kekuatan itu hampir mencabik-cabiknya. Suanyin dan Suan Ming juga berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Kemudian, mereka terkejut, artefak dewa kuno. Fighting God juga terkejut. Dia menatap senjata itu dan berkata, itu adalah Sun Chasingbo. Iya, itu adalah artefak dewa kuno. Jadi, Saber Immortal, kau tidak bisa pergi. Tuan Alkohol berjalan mendekat dan mencibir. Wajah Saber Immortal tampak mengerikan. Bertarung. Dia meraung, dan energi pedang menyapu ke segala arah. Suanyin dan Suan Ming juga bergegas mendekat. Kali ini, bahkan Virtual Immortals pun datang. Walaupun dia memiliki setengah jiwa, dia harus bertarung saat ini. Ledakan. Pada saat ini, di tanah abadi yang jauh, sebuah telapak tangan yang menggelegar terentang, menutupi langit dan bumi. Ia melintasi kekosongan alam semesta dan tiba di tanah surgawi. Kemunculannya membuat penduduk tanah surgawi bergembira. Hebat. Inilah kekuatan hukuman surgawi. Orang-orang di alam dewa mengerutkan kening. Kekuatan hukuman surgawi telah muncul lagi. Linzan melangkah keluar dan berkata, kalian urus saja yang lain. Serahkan Saber Immortal ini padaku. Aku bisa mengurusnya sendiri. Anda. Saber Immortal mencibir dengan nada meremehkan. Kau bukan tandinganku. Lord Alkohol dan yang lainnya juga khawatir. Mereka berkata, mari kita bekerja sama dan berurusan dengan Saber Immortal terlebih dahulu. Begitu mereka mengatakan itu, tangan hukuman surgawi kedua muncul lagi. Ayo kita lakukan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata dewa pertarungan memancarkan api kemasan dan membunuh tangan hukuman surgawi. Lord Alkohol dan yang lainnya juga meraung dan menyerang dengan cepat. Membunuh. Pertarungan pun terjadi seketika. Linzan menghadapi Saber Immortal sendirian, dan Saber Immortal tidak lagi takut. Kedatangan dua tangan hukuman surgawi sudah cukup untuk mengubah situasi. Dia menatap Linzan dan berkata, aku membunuhmu terakhir kali, dan aku bisa melakukannya lagi kali ini. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu bereinkarnasi. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sesungguhnya dari seni abadi. Aura yang sangat mengerikan muncul di tubuh Saber Immortal. Cahaya pedang besar merobek langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh dunia di alam semesta merasakan ketakutan. Pedang yang tak tertandingi. Dewa membunuh tujuh kesengsaraan. Pedang itu menebas, menghancurkan langit dan bumi. Di medan perang, yang lain mundur satu demi satu, tidak berani diselimuti oleh kekuatan ini. Linzan terlempar oleh tebasan itu. Tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Hahaha. Sang dewa pedang mencibir, lihat itu. Kau tetap tidak bisa menghalangi pedangku. Semut akan selalu menjadi semut. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, Anda tidak dapat melakukannya. Lord Alkohol dan kawan-kawan mulai khawatir. Dalam kehampaan, Linzan terbang kembali. Wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Namun, dia tidak mati. Baru pada saat itulah orang-orang dari domain dewa menghela napas lega. Dewa pedang mengerutkan kening. Di luar dugaannya, seni abadi tidak membunuh pihak lain. Tapi lalu kenapa, dia masih punya enam tebasan tersisa. Dia berjanji akan mampu membunuh lawannya dalam tiga serangan. Namun, dia segera menyadari bahwa kondisi Linzan tidak benar. Sebuah sosok muncul di tubuh Linzan. Sosok itu sangat kabur, seolah-olah itu adalah jiwa. Jiwa pihak lain hendak meninggalkan tubuhnya. Tidak terlihat seperti ini. Apa itu? Yang lain pun memperhatikan hal ini dan menanyakannya satu demi satu. Linzan berkata, inilah semangat juangku yang tiada taraf. Selama semangat juangku belum padam, aku akan tetap ada selamanya. Kata-kata ini terlalu sombong. Apakah benar-benar ada orang yang dapat bertahan hidup selamanya? Sudah berapa lama sejak kau menjadi dewa tanah? Hari ini, aku akan membunuhmu. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup selamanya. Sang dewa pedang berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh dewa tujuh kesengsaraan menebas lagi. Kali ini, kedua pedang itu saling menyerang. Kedua pedang itu membawa kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan itu sangat besar dan dapat menghancurkan segalanya. Ia langsung menyerang Linzan. Semua orang khawatir tentang Linzan lagi. Linzan mendengus dingin. Kalau begitu, kamu juga akan menerima teknik tak tertandingi ciptaanku sendiri. Semangat bertarung sembilan transformasi. Tiga transformasi. Semangat juang yang tak tertandingi dalam tubuhnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah telah melalui tiga kali reinkarnasi. Kemudian, ia meninju keluar. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Segala sesuatu di sekitarnya terpesona oleh aura ini. Para dewa tanah lainnya yang sedang bertarung juga berseru. Cepat mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangat kuat. Linzan benar-benar dapat menciptakan teknik yang tak tertandingi. Baik itu alam nirvana atau orang-orang dari domen dewa, mereka semua tercengang. Dia benar-benar seorang jenius tempur. Suara mendesing. Di tengah kekosongan yang hancur, sesosok tubuh terlempar dengan keras. Dalam perjalanannya, ia menghancurkan ratusan gunung dan akhirnya mendarat di tanah. Siapa itu? Semua orang menahan nafas. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa sosok yang terbang keluar itu sebenarnya adalah sabar imortal. Sang dewa pedang terlempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari alam nirvana berseru. Dewa abadi virtual itu meraung, dewa abadi pedang menggunakan teknik abadi. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mengalahkan orang itu. Di langit, sosok Linzan muncul. Pada saat ini, wajah Linzan sedikit pucat. Bahkan ada keringat yang menetes di sekujur tubuhnya. Ada yang salah. Setelah Xuanming melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata, serangan orang ini tampaknya telah menghabiskan jiwa dan hidupnya. Dia menggunakan hidupnya untuk berjuang. Sabar imortal sedang menguras habis hidup dan jiwanya. Xuanming berkata melalui telepati. Mustahil. Sang dewa pedang berdiri dari reruntuhan di kejauhan dan mengguncang debu di sekitarnya. Dia berkata, akulah sabar imortal yang tak tertandingi. Aku hanya menggunakan satu sabar untuk membunuhnya terakhir kali. Sekarang, kau ingin aku membuatnya kelelahan sampai mati. Apakah kamu menamparkan wajahku? Aku akan menggunakan teknik pedang terkuatku untuk membunuhnya. Sang dewa pedang memiliki harga dirinya sendiri. Guntur kesengsaraan yang mengerikan muncul di tubuhnya. Kali ini, ia melepaskan lima anak panah berturut-turut. Lima bayangan mengelilinginya. Dia langsung menyerang linsan. Lima lampu pedang berubah tak terduga dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang dewa pedang mengakui bahwa ia telah meremehkan lawannya. Jadi kali ini, ia mengerahkan segenap kemampuannya. Ledakan. Ledakan. Boom. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai berkelahi. Suara-suara memekatkan telinga pun terdengar. Semua orang menatap ke langit. Namun, mereka tercengang. Mata mereka sama sekali tidak bisa menangkap gerakan keduanya. Tampaknya hanya dewa tanah yang bisa melihat mereka. Jiwa pejuang tingkat kelima. Lin Zan meraung. Jiwa pejuang yang tak tertandingi di tubuhnya berputar lima kali. Aura yang luas dan kuno menyebar. Tubuhnya bersinar terang saat ia menyerang ke depan. Seperti komet yang menghantam tanah, dia menyerang sabar imortal. Terjadi getaran hebat. Sabar imortal terlempar lagi. Dia terus-menerus menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa membayangkan. Dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tetap tidak bisa membunuh lawannya. Dia bahkan tidak bisa menghalangi lawannya. Bagaimana ini mungkin? Yang lain juga terkejut. Kekuatan supernatural Lin Zan terlalu kuat. Apakah itu melampaui teknik abadi? Batuk-batuk. Meskipun Lin Zan berhasil mendorong lawannya, tubuhnya sedikit bergoyang. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, bahkan rambutnya pun memutih. Suan Ming tertawa saat melihatnya. Benar sekali. Dugaanku benar. Kekuatan supernaturalnya mengorbankan nyawanya. Semakin kuat kekuatan kemampuan ilahi, semakin banyak nyawa yang akan hilang. Harga untuk ini adalah nyawanya. 6.352 Keterampilan unik yang diciptakan sendiri Lin Zan benar-benar mengejutkan semua orang. Namun tak lama kemudian, orang-orang dari pihak lain menyadari bahwa keterampilan unik ini punya kelemahan fatal. Oleh karena itu, mereka yakin dapat mengalahkan Lin Zan. Kondisi Lin Zan saat ini sangat buruk. Lord Alkohol dan yang lainnya berkata, jangan gunakan keterampilan unik ini lagi. Bahkan jika kamu adalah earth immortal, kamu tidak akan mampu menahan konsumsi semacam ini. Tak masalah, pukulan berikutnya akan menghabisinya. Jiwa pejuang peringkat 7. Jiwa pertarungan unik milik Lin Zan berputar 7 kali, dan kekuatan yang lebih mengerikan pun meletus. Kali ini dia yakin bisa membunuh lawannya. Ekspresi sang dewa pedang sangatlah jelek. Seni abadi miliknya belum selesai, jadi dia hanya bisa menebas sebanyak 5 kali. Merasa aura lawannya telah menjadi lebih kuat lagi, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kali ini, dia cepat-cepat mundur, ingin menghindar. Namun, kecepatan Lin Zan berada di luar imajinasinya. Setelah jiwa pejuang peringkat 7 dirilis, fisik, kekuatan, dan kecepatan Lin Zan telah mencapai tingkat baru. Bahkan tuan alkohol, sang dewa api, dan yang lainnya pun terkejut. Kali ini, dia mungkin benar-benar dapat membunuh sabar imortal. Tanah surga diterangi, dan segala sesuatu di langit dan bumi yang tak berujung lenyap. Hanya sebuah kepalan tangan yang tampak terbang dari langit, menembus sembilan langit dan menyerbu ke depan. Sang dewa pedang putus asa. Yang lainnya ingin bergerak, tetapi mereka ditahan dengan kuat oleh orang-orang dari alam dewa. Namun, pada saat kritis ini, tangan hukuman surga tiba-tiba muncul di depan sabar imortal. Itu menyelimuti sabar imortal di telapak tangan. Ledakan. Pukulan itu menggetarkan bumi, kilat memenuhi langit, dan semangat juang memenuhi langit. Pukulan ini menelan langit dan bumi. Pada saat ini, banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada kota Seribu Pedang. Lin Zan juga mengangkat kepalanya. Ayah. Dia juga sangat gugup. Ketika cahaya itu menghilang, semua orang menghirup udara dingin. Itu sangat menakutkan. Tangan hukuman surga yang dibentuk oleh pedang hukuman surga, salah satu dari lima pedang, benar-benar hancur. Pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Semua orang terkejut. Orang harus tahu bahwa dalam menghadapi tangan hukuman surga ini, setiap dewa bumi akan menghadapi musuh yang tangguh. Mungkin hanya dewa pejuang yang bisa menghadapinya dengan tenang. Tapi sekarang, Tinju Lin Zan langsung menghancurkan tangan hukuman surga. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Tinju ini. Namun, Suan Ming dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Alasannya adalah karena meskipun telapak tangan hukuman surgawi telah hancur, telapak tangan hukuman surgawi telah hancur. Namun, sang dewa abadi masih hidup. Dewa pedang diselimuti oleh telapak tangan hukuman surgawi. Oleh karena itu, dia hanya menderita beberapa luka ringan dari pukulan sebelumnya. Sang dewa pedang pun ikut tertawa terbahak-bahak, Hahaha, masih bisakah kau menggunakan jurus Tinju itu? Kau tak bisa membunuhku. Selanjutnya, aku akan membunuhmu satu per satu. Dia berjalan keluar dari pecahan-pecahan yang hancur itu, merasa sangat senang terhadap dirinya sendiri. Engah! Lin Zan memuntahkan darah lagi. Tubuhnya bergoyang, dan lebih banyak rambut putih muncul di kepalanya. Pukulan tadi telah menyedot terlalu banyak tenaga hidup dan jiwanya. Sejujurnya, akan sangat sulit baginya untuk melancarkan pukulan itu lagi. Faktanya, tubuhnya tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Hanya setelah menjalani masa kultivasi terpencil yang panjang, dia dapat kembali ke puncaknya. Dia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Lin Zan mengepalkan tinjunya. Ia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan keras, Aku hidup untuk bertempur dan mati untuk bertempur. Jadi bagaimana kalau dia tewas di medan perang? Begitulah nasib seniman bela diri. Terakhir kali, aku hanyalah seorang kaisar agung. Kau membunuhku dengan satu tebasan melintasi kehampaan yang tak berujung. Sekarang, aku telah menjadi tanah abadi. Aku harus membalas dendam. Tubuhmu telah membatu, dan hanya jiwamu yang tersisa. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika aku membunuhmu, aku dapat melukai Raja Surgawi dengan parah. Saya bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Selagi Lin Zan bicara, dia menatap kekejauhan ke arah Dewa Pejuang, Tuan Alkohol, dan yang lainnya. Dia berkata, Semuanya, aku akan membunuh musuh yang kuat untukmu terlebih dahulu. Transformasi ke sembilan jiwa pejuang. Jiwa petarung yang tak tertandingi di tubuh Lin Zan tiba-tiba meraung ke langit. Ia berputar sembilan kali dan sebuah kekuatan yang amat mengerikan meletus. Pada saat ini, bahkan Dewa Pejuang pun tergerak. Ekspresi Suan Yin dan Suan Ming berubah drastis. Kekuatan macam apa ini? Apakah orang ini gila? Jiwa petarung yang tak tertandingi itu menyatu dengan Lin Zan. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Perang. Dia sangat kuat. Membunuh. Tinju ilahi transformasi ke sembilan. Satu pukulan menggemparkan langit. Kemanapun ia lewat, para Dewa dan Hantu mundur. Tidak, Tetua Agung, selamatkan aku. Sang Dewa Pedang tidak lagi tampak bangga. Dia ketakutan. Kecepatan pukulan itu melampaui kecepatannya dan dia tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa mencari bantuan dari Tangan Hukuman Surgawi kedua. Tangan Hukuman Surgawi itu memang sangat cepat. Ia langsung tiba di depan Dewa Pedang dan menyelimutinya lagi. Ledakan. Ledakan. Itu menghancurkan dunia. Pada saat ini, bahkan para Dewa Tanah pun mundur. Kekuatan ini sudah cukup untuk mengancam mereka. Mereka mundur ke tempat yang sangat jauh. Mereka tidak bertarung, tetapi menonton dengan gugup. Pertempuran ini memang sangat krusial. Jika Saber Imortal meninggal, mereka mungkin tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dewa Pedang itu terlalu penting. Dia bukan hanya Dewa Tanah, tetapi dia juga Dewa Tanah yang menguasai seni abadi. Kematiannya merupakan pukulan berat bagi Raja Surgawi. Dan jika Linzan tewas dalam pertempuran, mereka akan melancarkan serangan balik besar-besaran. Semua orang menunggu, menunggu aura penghancur di depan mereka menghilang. Akhirnya, kekuatan penghancurnya perlahan menghilang. Jutaan lubang hitam muncul antara langit dan bumi, dan retakan ada di mana-mana. Bagaimana itu? Siapa yang menang? Orang-orang dari kedua belah pihak memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka segera tercengang. Karena mereka menyadari tidak ada seorang pun di kehampaan itu sama sekali. Ada banyak petir yang pecah di sekitar mereka. Itu terbentuk setelah tangan hukuman Surgawi hancur. Pecahan-pecahan itu berserakan di seluruh langit. Dan di antara pecahan-pecahan itu, tak ada tanda-tanda Saber Abadi. Apakah dia sudah meninggal? Suan Yin dan Suan Ming tidak dapat mempercayainya. Para dewa virtual dan yang lainnya juga berseru. Mereka buru-buru mencari kemana-mana. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pedang patah. Itu adalah pedang milik dewa pedang. Pedang ini sebenarnya patah menjadi dua bagian. Mereka punya firasat buruk dalam hati mereka. Sebagai seorang pendekar pedang, jika pedang itu ada, orang itu akan ada. Jika pedang itu mati, orang itu akan mati. Bahkan pedangnya pun patah. Apakah dewa pedang masih bisa hidup? Memang, mereka tidak dapat menemukan sosok Saber Immortal lagi. Jiwa Saber Immortal telah hancur. Mereka semua tercengang. Saber Immortal begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat menekan Saber Immortal. Namun dapatkah mereka membunuh Saber Immortal? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Namun kini, seseorang membunuh Saber Immortal dengan pukulannya. Orang ini dibunuh oleh Saber Immortal di kehidupan sebelumnya. Sekarang, situasinya terbalik. Jenius tempur mengerikan macam apa Lin San itu. Ekspresi Suan Yin dan Suan Ming juga sangat jelek. Sang Dewa Pejuang juga berkata, pukulan ini adalah pukulan terkuat yang pernah kulihat di antara para Dewa Tanah. Evaluasi ini mengejutkan banyak orang. Pukulan terkuat seorang Dewa Tanah. Tidak adakah yang bisa melampaui pukulan ini? Itu hebat. Tuan Alkohol dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Lin San menang. Tapi di mana Lin San? Mereka segera mencari. Tiba-tiba, ekspresi Dewa Pedang Anggur berubah. Dia melambaikan tangannya, dan pusaran hitam menelan gunung besar di depannya. Di reruntuhan, sosok Lin San muncul. Pada saat ini, rambut Lin San memutih. Dia jatuh ke tanah, dan auranya lemah. Ki, darah, dan vitalitasnya telah mencapai titik beku. 6.353 Situasi Lin San berada di luar dugaan semua orang karena mereka menyadari bahwa Lin San akan segera meninggal. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Tuan Alkohol, Dewa Pertarungan, dan yang lainnya semuanya berteleportasi ke sisi Lin San. Mereka menyelidiki. Dewa Pertarungan dan Dewa Alkohol menyerang satu demi satu untuk menjaga vitalitas Lin San. Tetapi mereka menyadari hal itu tampaknya tidak banyak gunanya. Dewa Perang berkata, pukulan tadi, dia menghabiskan seluruh tenaga hidupnya untuk melancarkannya. Setelah pukulan itu, dia tidak berencana untuk hidup lagi. Lord Alkohol juga merasa cemas. Dasar orang gila, ini serangan bunuh diri. Apa bedanya ini dengan penghancuran diri? Tidak. Sang Dewa Pejuang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan penghancuran diri. Di kejauhan, guangan imortal juga terbang. Matanya merah. Dia bergegas ke sisi Lin San dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Dia mengeluarkan semua jenis harta karun surgawi. Vitalitas yang kuat mengelilingi Lin San. Namun, tubuh Lin San tampaknya tidak mampu menyerapnya. Pada saat ini, dunia jiwa Pejuang muncul di tubuh Lin San. Pada saat ini, dunia jiwa Pejuang penuh dengan retakan. Lalu, hancur. Dunia yang diciptakan pihak lain juga rusak. Dan di dunia yang rusak ini, sosok lain mendarat. Dia adalah seorang wanita setengah baya. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Begitu dia muncul, dia menatap Lin San dan menangis. Suamiku, ada apa? Orang ini adalah istri Lin San. Ayah. Lin Suan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia berhenti mengumpulkan kota sepuluh ribu pedang. Sebaliknya, dia bergegas dan berubah menjadi cahaya pedang. Suan, R., bagaimana kabar ayahmu? Wanita parubaya itu menatap Lin Suan. Ibu, jangan khawatir. Biar aku saja. Lin Suan mengeluarkan mata air kehidupan surgawi dan menuangkannya ke tubuh Lin San. Mata air kehidupan surgawi sangat aneh dan selalu ada di dunia pedang. Pada saat ini, ia perlahan menyatu dengan tubuh Lin San. Hebat, ini efektif. Itu tidak cukup. Cepat keluarkan. Dewa Guanghan di sampingnya juga berkata dengan cemas. Lin Suan punya ide. Dia langsung menyingkirkan Lin San dan mengirimnya ke dunia pedang. Daripada mengeluarkan mata air kehidupan surgawi, dia mungkin juga menempatkan Lin San di atasnya. Gunakan air dari mata air suci kehidupan untuk menyembuhkan tubuh Lin San secara perlahan. Saat berikutnya, Lin Suan berkata kepada wanita parubaya itu, Ibu, pergilah jaga ayahku. Dengan itu, dia juga mengirim pihak lain ke dunia pedang. Kemana dia pergi? Dewa Guanghan sangat terkejut. Dia tidak bisa merasakan aura apapun. Itu telah menghilang sepenuhnya. Dia menatap Lin Suan. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah anak ini punya harta karun lain? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lin Suan menghela napas lega. Untungnya, dia memiliki tanah kuno. Jika tidak, Lin San pasti benar-benar mati kali ini. Pukulan tadi sungguh sangat mengerikan. Di masa depan, dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya melakukan pukulan ini lagi. Itu benar-benar tindakan bunuh diri. Dewa Alkohol juga berkata, Periguanghan, jangan khawatir. Nyawa Lin San tidak lagi dalam bahaya. Namun, dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Butuh waktu baginya untuk pulih. Mari kita bekerja sama untuk mengusir Higan. Dengan itu, mereka berbalik dan melihat orang-orang yang tersisa. Beberapa orang dari Raja Surgawi Higan memiliki ekspresi yang sangat jelek. Apakah Lin San mati atau tidak? Mereka tidak tahu. Namun, Saber Imortal sudah mati. Ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Suan Ming melambaikan tangannya dan meraih pedang patah di tangannya. Kemudian, dia berkata, Ayo pergi. Sang Dewa Pedang telah mati, Kota Seribu Pedang telah musnah, dan bahkan kedua tangan hukuman Surgawi telah hancur. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Siapakah yang tahu jika orang-orang gila dari alam ilahi ini masih punya cara lain untuk binasa bersama? Karena itu mereka tidak berani melawan lagi. Sekelompok orang itu segera pergi. Ketika pertempuran berakhir, dunia terkejut. Sang Abadi Saber telah mati. Raja Surgawi Higan kalah lagi. Alam ilahi sesungguhnya menekan Raja Surgawi Higan. Berita itu menyebar ke seluruh surga dan alam bagaikan badai. Pada saat ini, banyak orang menjadi gila. Ini benar-benar pertempuran yang legendaris. Penduduk alam ilahi bersorak. Raja Surgawi Higan mundur. Jatuhnya Saber Imortal memang merupakan pukulan telak bagi Raja Surgawi Higan. Di tanah abadi, banyak sekali orang yang merasa takut dan putus asa. Itulah Saber Imortal. Dia telah mengembangkan seni abadi. Tapi sekarang, dia sudah mati. Dia terbunuh karena pukulan. Sang Tetua Agung pun sangat marah. Lin Zan. Itulah pertama kalinya dia mengingat nama ini. Sebelumnya, dia hanya mengenal Suanyuan, Sang Dewa Pejuang, dan beberapa orang lain dari alam ilahi. Adapun Lin Zan, menurut pendapatnya, memangnya kenapa kalau dia seorang Dewa Tanah? Dia hanyalah seekor semut. Dia bisa berubah menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Namun, penampilan Lin Zan dalam pertempuran ini benar-benar di luar harapannya. Transformasi ke sembilan jiwa perang. Pihak lain benar-benar dapat menciptakan keterampilan unik yang mengerikan. Bahkan jika dia meninggal, namanya akan tercatat dalam sejarah. Kekalahan Saber Imortal tidaklah tidak adil. Kedua tangan hukuman surgawinya dihancurkan oleh pihak lain. Akan tetapi, pertempuran ini memang dikalahkan terlalu cepat. Ekspresi wajah Tetua Agung amat dingin. Dia datang ke tanah terlarang seumur hidup. Ada patung di sana. Itu adalah patung Saber Abadi. Pada saat ini, patung ini tidak memiliki aura sama sekali. Pihak lainnya sudah meninggal. Tetua Agung mengulurkan tangan dan mengambil patung itu. Kemudian, dia membawanya ke tempat lain. Ini juga merupakan tanah abadi. Selain itu, di dalam tanah abadi, ada daratan yang luas. Tidak ada gunung atau pohon di sekitarnya. Yang ada hanya prasasti batu. Semua prasasti batu itu adalah batu nisan. Ini adalah tempat di mana para tokoh terkemuka alam nirvana dimakamkan setelah mereka meninggal. Selama bertahun-tahun, alam nirvana selalu menjadi penguasa alam semesta dan menguasai seluruh alam semesta. Namun, perang itu tragis. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang mati. Setiap orang yang meninggal memiliki batu nisan di sini. Tentu saja, mayat pembangkit tenaga listrik yang telah mati dapat digunakan. Sang Tetua Agung berdiri di sana dan menunggu. Dia menunggu pergantian siang dan malam. Yin dan yang terpecah. Ketika malam tiba dan siang menghilang, sebuah pemandangan yang sangat ajaib dan aneh muncul di seluruh kuburan. Itu seperti diagram Yin Yang yang terbagi menjadi dua ruang, hitam dan putih. Dan di persimpangan itu, ada ruang kosong. Tetua Agung berjalan ke sana dan menggunakan tangannya untuk membelah tanah. Dia menaruh patung Saber Imortal di dalamnya. Sang Tetua Agung tidak mengatakan apapun. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah tidak menyianyiakan tubuh Saber Imortal. Sekalipun dia mati, dia harus dimanfaatkan olehnya. Setelah melakukan semua ini, Sang Tetua Agung pergi. Seluruh pemakaman kembali sunyi. Tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada jejak angin. Seolah-olah berubah menjadi keabadian. Sang Tetua Agung muncul di hadapan semua orang lagi. Banyak orang berlutut. Bahkan Dewa Abadi Virtual meminta Tetua Agung untuk bergerak sendiri. Namun, Tetua Agung berkata, Kembalilah. Mundurlah ke tanah abadi. Minta pula pada Fox Imortal untuk kembali. Serahkan semua kota kuno di luar. Semua orang terkejut. Dewa Abadi Virtual dan yang lainnya juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Serahkan semua kota kuno. Apakah kita benar-benar akan mengakui kekalahan? Kita memang kalah di babak ini, tapi mau bagaimana lagi? Jangan terpengaruh oleh alam ilahi. Mari kita mulai rencana baru. Kemenangan atau kekalahan sementara bukanlah apa-apa. Orang yang tertawa pada akhirnya adalah pemenangnya. Mata Sang Tetua Agung memancarkan cahaya dingin yang menusuk. 6.354 Raja Surgawi Dunia Lain mundur ke tanah abadi. Mereka menyerahkan tanah ketenangan ke-9 dan beberapa kota kuno di tanah Surgawi. Adegan ini menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Mereka semua bertanya-tanya, apakah Raja Surgawi Dunia Lain benar-benar terluka? Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bahkan orang-orang dari alam dewa pun mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira ini adalah konspirasi. Mereka tiba di kota yang dijaga oleh Fox Immortal, yang sudah menjadi kota kosong. Mereka mengirim beberapa klon ke sana. Orang-orang dari alam dewa membentuk segel tangan. Api dewa dan kiabadipada mereka membentuk semua jenis klon dan terbang maju. Zou Tian Xi sendiri yang membuka susunan itu. Susunan di kota kuno itu menyala. Klon mereka menyerbu masuk. Namun, mereka tidak diserang. Apakah mereka benar-benar pergi seperti ini? Itu tidak mungkin. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi datang dari kota kuno itu. Kemudian, aura yang merusak memenuhi udara. Beberapa pedang kivena bumi terbang keluar dari vena bumi di bawah tanah. Mereka membagi klon menjadi dua. Orang-orang dari alam dewa di luar tampak mengerikan. Sudah kuduga. Ada jebakan. Huh, Raja Surgawi Dunia Lain itu hina. Bagaimana mereka bisa membodohi kita dengan kota yang kosong? Untungnya, mereka cukup berhati-hati. Namun, menurut informasi dari klon, mereka terkejut karena tidak ada seorang pun di dalamnya. Apakah Raja Surgawi Dunia Lain menghancurkan nadi bumi? Bukan hanya nadi bumi. Sang Ratu mengerutkan kening. Ia melambaikan ekor ularnya. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di matanya. Dia memeriksa dan berkata, Itu beracun. Ada racun yang sangat berbahaya di kota kuno itu. Benar sekali. Raja Surgawi Dunia Lain memang memasang banyak jebakan di kota-kota kuno. Pertama, mereka menghancurkan nadi bumi. Kemudian, mereka meracuni kota-kota. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, mereka tidak akan menyerahkannya kepada alam dewa. Mereka bisa mematahkan perangkap itu. Dewa Pedang Anggur berkata, Mari kita jalani kota-kota kuno ini secara perlahan. Pada saat yang sama, mereka yakin bahwa Raja Surgawi Dunia Lain terluka parah kali ini. Mereka menarik semua orang mereka ke tanah abadi. Setelah mereka merebut kota-kota kuno ini, mereka akan menumbuhkan kekuatan baru. Kemudian, mereka akan menyerang tanah abadi. Tanah abadi membentuk segala macam formasi untuk bertahan melawan segalanya. Formasi itu tampaknya tidak akan muncul lagi. Fox Immortal kembali dari tanah abadi. Dia berkata dengan dingin, cukup untuk membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Akan tetapi, tanpa garis lei, bagaimana kita akan bercocok tanam? Tuan Tertinggi, bisakah Anda mengaktifkan beberapa kota kuno di tanah abadi? Pada hari ini, yang agung memanggil mereka kembali. Dari lima dewa tanah asli, hanya tiga yang tersisa. Master Rossi ditekan dan Blade Immortal dihancurkan. Oleh karena itu, hanya dewa rubah, dewa hantu, dan separuh jiwa-dewa virtual yang tersisa. Dalam keadaan seorang virtual immortal, bahkan kultivasi pun menjadi masalah. Jika pihak lain ingin berkultivasi, ia dapat mengambil dua jalan. Yang pertama adalah melepaskan tubuhnya sepenuhnya. Namun, kekuatannya akan sangat berkurang. Yang kedua adalah kembali ke tubuhnya. Kalau begitu, semua usaha yang dilakukannya sebelumnya akan sia-sia. Adapun Fox Immortal dan Ghost Immortal, Grand Supreme punya rencana lain. Dia siap mengirim salah satu dari mereka ke Immortal City. Mendengar ini, kedua dewa tanah mengerutkan kening. Siapa yang akan pergi? Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang ingin pergi ke kota abadi. Sang Tetua Agung mengabaikannya dan mulai menghubungi Black Lotus secara diam-diam. Di kota abadi, ada trate hitam Paramita. Trate itu memiliki empat helai ki abadi dan kekuatannya sangat mengejutkan. Akan tetapi, pihak lain tidak muncul dalam pertempuran ini karena pihak lain sedang diawasi oleh dewa Fana. Kemanapun dia pergi, dewa Fana selalu mengawasinya. Hal ini membuat trate hitam hampir menjadi gila. Pada hari ini, ia menerima transmisi suara dari Grand Supreme. Biarkan dewa tanah datang. Itu bagus juga. Sekarang, beberapa penjaga sembilan surga telah menghilang. Kebetulan saja saat itu sedang kekurangan dewa tanah. Biarkan dia datang untuk menjaga surga. Dia bisa menyerap sumber kekuatan surga itu. Saya juga bisa memberinya beberapa petunjuk. Siapa yang harus dikirim? Aku sangat kesal akhir-akhir ini. Jangan biarkan makhluk yang bukan manusia atau hantu itu datang. Biarkan Fox Immortal datang. Dia dalam suasana hati yang baik setelah melihat seorang wanita cantik. Ketika Grand Supreme mendengar ini, dia mengangguk sedikit. Kemudian, dia menatap Fox Immortal dan berkata, Besiaplah. Kamu akan pergi ke Immortal City. Ada kekuatan abadi di sana. Jika Anda dapat memahaminya sedikit saja, Anda pasti akan memperoleh manfaat besar. Ya. Meskipun Fox Immortal tidak mau pergi, dia tidak dapat menolak perintah Grand Supreme. Bagaimana caranya pergi? Dia tidak khawatir Black Lotus akan mengambil alihnya. Dewa Fana telah mengamati teratai hitam. Oleh karena itu, setelah menerima informasi ini, dia memberitahu Lin Suan. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menceritakan berita itu kepada Tuan Alkohol dan yang lainnya. Sejujurnya, kenyataan adanya teratai hitam di kota abadi memang di luar dugaan mereka. Hal ini dikarenakan teratai hitam ini sangat kuat. Untungnya, ada seseorang yang menahannya. Sekarang, Paramita akan mengirim dewa tanah lainnya. Jika dia benar-benar berhasil dan tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang kedua dengan empat helai ki dewa. Tidak, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena pihak lain telah meninggalkan kota kuno yang rusak itu untuk mereka, mereka harus menggunakan beberapa metode untuk menahan pihak lain. Pada akhirnya, Suanyuan mengambil tindakan lagi. Tria misterius berpakaian putih berjalan di udara. Dia berbicara langsung dengan tangan abadi. Harus dikatakan bahwa Suanyuan benar-benar terlalu kuat dan terlalu misterius. Dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada tangan abadi, tetapi pada akhirnya, tangan abadi benar-benar setuju. Ia mulai menyegel kota abadi untuk mencegah kekuatan lain masuk. Black Lotus ditolak dan meraung ngeri, sialan, apa yang terjadi? Tangan abadi sebenarnya sedang menargetkannya. Dia begitu marah hingga menjadi murka. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain kembali ke kota abadi. Dia tidak ingin pergi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia mengirimkan transmisi suara ke Yang Maha Agung, saya tidak bisa datang ke sini. Setelah Sang Agung mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Metode suanyuan, bagus sekali, tetapi menurutmu apakah itu satu-satunya cara yang terpikir olehku? Tunggu saja, tunggu saja, tunggu saja kemarahanku. Sang Agung-Agung sangat marah hingga dia mencibir. Dia memanggil Fox Immortal dan berkata, kamu tidak harus pergi ke kota abadi. Fox Immortal diam-diam menghela nafas lega, namun masih merasa gelisah. Kalau begitu, apakah aku harus berkultivasi di kota abadi? Sang Agung berkata, tidak, tunggu dulu. Aku sudah hitung, tidak lama lagi kota hijau Giyok kekuatan surga akan terbuka. Pada saat itu, aku akan mengirimmu ke Jade Green City. Ya, Fox Immortal pergi dan mulai menunggu. Di Myriad Worts, ada kekuatan lain, yaitu Istana Agung. Istana Agung juga menderita kerugian besar kali ini. Selain dua dewa tanah yang kembali, sebagian besar ahli lain yang mereka kirim telah meninggal. Namun, kali ini, mereka menerima informasi yang sangat penting. Alam Ilahi sebenarnya memiliki seorang guru surgawi. Selain itu, itu adalah guru surgawi yang tidak terluka. Dewa kematian dan dewa alam baka menyampaikan berita ini kepada eksistensi tertinggi mereka, sang penguasa tertinggi. Tidak lama kemudian, Panglima Tertinggi memberi perintah untuk menyiapkan rencana perburuan. Tidak banyak guru surgawi, dan hanya satu yang muncul di beberapa era. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa guru surgawi yang kuat memang telah muncul di dunia. Metode mereka sangat luar biasa, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Akan tetapi, para guru surgawi ini semuanya berakhir dengan sangat menyedihkan pada akhirnya. Mereka menghilang secara misterius. Atau berubah sepenuhnya menjadi orang gila. Semua orang mengatakan bahwa guru surgawi tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Namun mereka tidak menyangka bahwa Istana Agung berada di balik ini. 6355 Istana Agung tidak bertindak gegabuh. Karena Master Siklus Surgawi ini bukanlah Master Siklus Surgawi biasa, melainkan Dewa Bumi. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Master Siklus Surgawi sebelumnya. Mereka harus merencanakan dengan baik. Di dunia roh sejati, Sang Dewa Api kembali ke dinasti Abadi Yuhua. Ia juga membawa berita yang mengejutkan. Ternyata benda yang mereka cari ada di Skaiburi Al-Fali. Saat berita ini keluar, para ahli dinasti Abadi Yuhua yang tertidur merasa terkejut. Lembah pemakaman langit adalah tempat yang mengerikan. Bahkan Dewa Bumi tidak berani masuk. Itu ada di sana. Sial, kenapa ada di situ? Ayo bersiap. Saat waktunya tiba, kita akan memasuki Skaiburi Al-Fali. Mereka mengirim beberapa orang kuat ke kota Kekaisaran Song. Mereka sebelumnya telah sepakat dengan alam dewa bahwa setengah dari urat bumi kota Kekaisaran Song adalah milik mereka. Kali ini, seluruh jagad raya menjadi tenang untuk sementara. Tidak ada pertempuran yang mengguncang bumi. Mereka telah memasuki era damai. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Master Siklus Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pihak lain belum pernah mengalami kekalahan seperti itu sebelumnya. Mereka pasti akan melawan. Alam dewa tidak akan berhenti maju. Begitu mereka memulai perang lagi, itu akan menjadi lebih mengerikan. Alam dewa mulai beristirahat dan memulihkan diri. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, mereka telah membayar harga yang mahal. Banyak kekuatan besar telah jatuh. Di pihak klan Phoenix, Phoenix lama telah mati. Patriark klan Ye telah meninggal. Di pihak klan Gu, beberapa tetua agung juga telah gugur. Murong King Cheng tampak sedih. Phoenix tua dulunya adalah tuannya. Dia telah menguburnya dengan tangannya sendiri. Namun, dia tahu bahwa Phoenix tua pasti akan muncul di dunia ini lagi. Klan Phoenix akan mencapai nirwana. Phoenix lama tidak akan benar-benar mati. Dia hanya akan bereinkarnasi. Orang-orang klan Phoenix sedih, tetapi mereka segera menjadi bersemangat. Murong King Cheng mengambil alih klan Phoenix dan menjadi Patriark baru klan Phoenix. Di sisi lain, Ye Udao mengambil alih posisi Patriark klan Ye. Dia akan memimpin klan Ye maju. Pada saat yang sama, Gu Santong mengambil alih posisi Patriark klan Gu. Mereka semua berasal dari generasi muda, tetapi mereka telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Titan surgawi. Yan Ruyu kembali ke Gunung Kaisar Iblis dan terus berkultivasi. Dia telah menjadi Kaisar Iblis yang baru. Iblis Utara membawa saudarinya untuk berkultivasi di kota kuno abis. Gunung Hitam tinggal di pengadilan surgawi. Namun, ia telah mengumpulkan sumber daya dari berbagai dunia dan berkembang pesat. Tampaknya dia benar-benar ingin menjadi penyihir Gunung Hitam. Monyet Sun Kitian meninggalkan kota Seribu Pedang. Dengan bantuan Dewa Perang dan Suanyuan, ia memasuki kota abadi. Pertama-tama, dia ingin terus melatih dirinya untuk persiapan pertempuran yang akan datang. Selain itu, ia juga ingin menjelajahi rahasia keabadian. Bagaimanapun, proses membatu ayahnya belum selesai. Hanya tangannya yang bisa bergerak. Bagian di bawah tangannya masih dalam keadaan membatu. Dia ingin ayahnya segera berhasil. Zhong Lingxiu tidak pernah keluar. Yang lainnya adalah Shen Jingqiu. Lin Xuan juga khawatir tentang hilangnya Shen Jingqiu. Lin Xuan telah mengirim orang-orang dari persatuan ilahi ke berbagai bagian alam semesta untuk menyelidiki. Dia sangat sibuk saat ini. Lin Xuan saat ini sedang mengambil alih kota 10.000 pedang. Setelah melepaskan niat pedang dari kota 10.000 pedang, dia mulai menanam ki pedangnya sendiri. Pada saat ini, gelombang demi gelombang ki pedang melayang di bawah tanah, berniat menyatu dengan urat bumi untuk membentuk pedang besar. Setelah terbentuk, kota kuno ini akan berganti nama menjadi kota 10.000 pedang. Adapun dia, dia adalah penjaga kota. Dunia pedangnya juga merupakan tanah kuno. Di bawah pohon surgawi, mata air kehidupan suci mengalir deras. Ada sosok kurus kering dengan rambut putih di kepalanya. Dia adalah Lin Zhan. Lin Zhan akhirnya diselamatkan. Dia tidak mati, tetapi perlahan pulih. Di samping Lin Zhan adalah ibu Lin Xuan, yang telah merawat Lin Zhan. Lin Xuan juga telah menyelidiki kondisi ibunya. Dia menyadari bahwa kondisi ibunya sangat aneh. Ayahnya pasti telah melakukan sesuatu untuk mengubah kondisi ibunya. Hal ini disebabkan ibunya tidak memiliki banyak kekuatan untuk bertarung. Namun, hidupnya sangat panjang. Keadaan itu adalah keabadian. Bagaimana cara melakukannya, Lin Xuan tidak tahu. Namun, Lin Xuan benar-benar merasa lega. Orang tuanya berada di tanah kuno. Mereka sangat aman. Selain itu, si putih kecil di dalam juga bisa menemani orang tuanya. Selama periode ini, Dewa Alkohol datang sekali. Guang Hansian telah tinggal di kota 10.000 pedang. Lin Xuan ingin dia masuk dan melihat-lihat. Namun, Guang Hansian akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak apa-apa selama dia masih hidup. Guang Hansian pergi. Setiap orang punya kehidupannya sendiri, dan setiap orang bekerja keras untuk maju. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Lin Xuan membuka matanya. Katanya, sudah selesai. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu pedang menari-nari. Seluruh kota kuno diselimuti oleh energi pedang yang tak berujung. Lin Xuan meraung ke langit. Kota ini disebut kota 10.000 pedang. Energi pedang yang mengerikan menembus langit dan bumi, menyapu angin dan awan. Semua orang di alam semesta terkejut. Mereka bisa merasakan aura yang sangat tajam. Kota Sangking, Kota Kekaisaran Song, Kota Kunu Jiwuyu, Sekte Ilahi, Keluarga Ye, Keluarga Gu, Ras Phoenix, Gunung Kaisar Iblis, Del. Orang-orang itu semua melihat kekejauhan. Kemudian, beberapa orang bergegas datang. Mereka akan memberi selamat kepada Lin Xuan. Di kota 10.000 pedang, semua orang sangat gembira. Hebat, akhirnya kita berhasil. Sejak saat itu, kota kuno ini benar-benar milik mereka. Berdengung. Jiwa pedang naga terbang keluar dari urat bumi dan kembali ke tubuh Lin Xuan. Pada saat yang sama, Lin Xuan merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh urat bumi. Sejumlah besar energi mengalir ke arahnya. Dengan suara keras, Lin Xuan merasakan darah di tubuhnya bergecolak. Aura yang kuat itu hampir mencabik-cabik tubuhnya. Apakah dia akan berhasil? Ia meraung ke langit, suaranya mengguncang sembilan langit. Aku akan segera kembali. Dia merobek kekosongan dan memasuki dunia pedang. Xuan, R. Ibunya berseru ketika melihat ini. Lin Xuan berkata, Ibu, jangan khawatir. Aku akan menerobos. Dengan itu, dia terbang ke kedalaman dunia pedang. Tanah kuno juga merupakan salah satu dari sembilan surga dan sepuluh tanah. Menerobos sini bisa menghindari serangan hukuman surgawi. Tidak lama kemudian, petir jatuh dari langit. Lin Xuan bertarung melawan petir, mengendalikan kekuatan abadinya, tubuh ilahi sembilan yang, dan jiwa pedang naga. Di luar, kota sepuluh ribu pedang telah menyambut banyak orang. Yan Ruyu, Murong King Cheng, Ye Wudau, Gu Santong, dan lainnya semuanya telah tiba. Di mana saudara Xuan? Murong King Cheng sangat gembira, dia sudah lama tidak bertemu Lin Xuan. Katak itu berkata bahwa anak itu telah berhasil menerobos dan melewati kesengsaraan. Dia akan menerobos. Alam kaisar tingkat menengah. Ye Wudau berseru, kecepatan ini sangat cepat. Gu Santong juga berkata, saya baru saja menjadi kaisar agung. Tampaknya kesenjangannya semakin besar. Memang, kecepatan terobosan Lin Xuan terlalu cepat. Orang harus tahu bahwa sulit bagi kaisar agung biasa untuk menerobos tanpa puluhan ribu tahun. Lin Xuan hanya menggunakan beberapa ratus tahun untuk menerobos. Kecepatan ini sungguh menantang surga. Namun, kalau dipikir-pikir, berapa banyak pertempuran yang telah dialami Lin Xuan selama ini. Pertempuran apapun di masa lalu pastilah merupakan pertempuran yang menggemparkan sepanjang masa. Namun, Lin Xuan telah mengalami semuanya. Sekarang, masuk akal baginya untuk menerobos dengan cepat. Ye Wudau berkata, setelah Lin Xuan berhasil menembus level tersebut, aku harus bertarung dengannya. Mari kita lihat seberapa jauh dia telah melampauinya. Yan Ruyu berkata, kamu juga seorang maniak pertempuran. Saya pikir, kita harus bersiap. Beri dia kejutan. 6.356 Di sisi lain, di tanah abadi. Di depan Tai Sang, ada peta langit berbintang misterius yang tampaknya berisi segalanya. Kaisar besar biasa tidak dapat memahami perubahan pada peta langit berbintang. Namun, sudut mulut Sang Agung melengkung membentuk senyuman. Itu terbuka. Sekarang waktunya. Dia menemukan Suan Ming. Kota Emerald Jade akan segera dibuka. Saat waktunya tiba, pergilah ke Istana Dewa Pedang dan undang jenius pedang mereka yang paling luar biasa. Ceritakan padanya tentang jiwa pedang naga. Kurasa mereka akan sangat tertarik. Apa yang anda lakukan selanjutnya? Kau tidak butuh aku untuk mengajarimu. Bukan. Kalian harus membuat Istana Dewa Pedang membenci alam dewa. Ya. Suan Ming kiri. Dia berangkat menuju tanah surgawi. Dia berjalan dengan sangat hati-hati. Dia mengenakan jubah hitam terbesar dan menyembunyikan auranya. Orang-orang di tanah surga belum mengetahui hal ini. Kota 10 ribu pedang. Lin Suan sudah keluar. Sebelumnya di tanah abadi, dia akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam kaisar. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekali lagi, Lin Suan keluar dari kota pedang segudang, dan auranya telah tumbuh beberapa kali lebih kuat. Energi besar menyapu, dan semua orang di kota merasakannya. Mereka semua menahan nafas. Begitu kuat. Bahkan Yewudao, Gu Santong, dan yang lainnya terpaksa mundur oleh kekuatan serangan itu. Begitu dahsyat. Yewudao berseru, kau telah melampaui banyak kaisar super hebat. Saudara Lin, seberapa kuat dirimu sekarang? Gu Santong juga terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki banyak kartu truf dan sangat kuat. Dia dapat membunuh kaisar super hebat. Namun, kaisar super hebat terbagi ke dalam ranah yang berbeda. Lin Suan dapat membunuh kaisar super hebat tahap awal dan melawan kaisar super hebat tahap menengah. Namun, ia mungkin tidak dapat mengalahkan kaisar super hebat tahap akhir. Namun sekarang, tampaknya dia dapat melawan kaisar super hebat tingkat akhir. Lin Suan tersenyum. Aku tidak tahu detailnya, tapi menurutku hanya ada sedikit lawan di bawah alam earth immortal. Ini arogan sekali. Namun, Lin Suan memenuhi syarat untuk mengatakannya. Itu hebat. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Lin Suan tersenyum. Mengapa kalian semua ada di sini? Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita mabuk-mabukan hari ini. Kota 10 ribu pedang dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Berita tentang terobosan Lin Suan juga menyebar ke kota-kota kuno lainnya. Seketika, orang-orang di alam suci bersorak kegirangan. Hebat, Lin Woody adalah keturunan naga besar. Semakin kuat lawannya, semakin ia mampu memanfaatkan kekuatan jiwa pedang naga agung. Lord Alkohol merasa sangat senang. Bagus, itu bagus. Raja Singa Emas berkata, dengan kekuatannya, tidak banyak orang di bawah bumi abadi yang mampu mengalahkannya. Namun, Permaisuri berkata, namun, tetap saja mustahil untuk mengalahkan dewa bumi. Memang, meskipun Lin Suan pernah bertarung melawan dewa bumi sebelumnya, dia masih mampu mengalahkannya. Akan tetapi, itu hanya dalam keadaan khusus, semuanya mengandalkan api yang tak pernah padam, jenis hal ajaib semacam ini. Namun kekuatan pihak lain tidak cukup untuk melawannya. Lord Alkohol berkata, sepertinya sudah waktunya baginya untuk menemukan benda itu. Senior, apakah Anda berbicara tentang pedang naga besar? Raja Singa Emas bertanya. Lord Alkohol mengangguk. Benar sekali, lima pedang dunia sangat kuat. Lin Suan telah menggenggam pedang naga besar, namun itu hanya jiwa pedang. Jika dia dapat menemukan pedang naga besar dan menggabungkan keduanya, dia akan dapat membentuk lima pedang dunia yang sesungguhnya. Pada saat itu, dia pasti dapat melawan dewa bumi dan bahkan membunuh satu di antaranya. Namun, bukankah pedang naga besar sudah rusak saat itu? Mereka tahu betapa kuatnya pedang naga besar saat melanda dunia. Pada saat itu, sembilan ketenangan terbuka, dan banyak sekali ahli yang ingin menyerbu ke alam semesta. Namun, mereka terbunuh oleh pedang naga besar. Bahkan dewa bumi pun tidak sebanding dengannya. Namun, setelah itu, pedang naga besar itu tampaknya telah menghilang. Ketika muncul kembali, yang tersisa hanyalah jiwa pedang. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Ketika mereka bertarung di Nine Serenities, Great Dragon Sword belum lengkap. Pedang naga besar telah rusak sejak lama. Namun, jika mereka dapat menemukan bagiannya, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan pedang naga besar. Mereka harus mendiskusikan masalah ini dengan Suanyuan. Tuan alkohol berangkat menuju gua bulan miring. Setelah Suanyuan mendengar ini, dia juga berkata, memang, sudah waktunya untuk pergi dan mengumpulkan pedang naga besar. Namun, kita harus menunggu waktu yang tepat. Pedang naga besar sangat tidak biasa saat hancur saat itu. Sekarang waktunya belum tepat, saya khawatir kita belum bisa mengambil tindakan. Ledakan, 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 tepat saat dia selesai berbicara, seluruh tanah surgawi bergetar hebat. Gua bulan miring juga berguncang hebat. Di bawah pohon bodi, Dewa Perang membuka matanya dan melihat ke seluruh dunia dengan mata emasnya yang berapi-api. Ekspresi Lord Alkohol juga berubah. Apa yang terjadi? Apakah Raja Surgawi dunia lain menyerang lagi? Seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, banyak pusaran hitam muncul di sekitarnya. Suanyuan bahkan terbang. Namun, mereka segera tercengang. Tidak ada pembangkit tenaga listrik dari Raja Surgawi dunia lain di Tanah Surgawi. Jika bukan dari Raja Surgawi dunia lain, siapa lagi? Istana tertinggi? Tidak. Dinasti Abadi Yuhua. Itu pun bukan. Tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik. Dan aura ini datang dari kedalaman Tanah Surgawi. Mungkinkah itu? Suanyuan memikirkan sebuah kemungkinan. Dewa Perang berkata, telah muncul. Itu Kota Yuking. Itu sebenarnya muncul pada saat ini. Suanyuan terlalu terkejut. Bukan hanya dia, Tuan Alkohol juga sangat terkejut. Apakah Kota Yuking sudah muncul? Itu sungguh tidak terduga. Kota kuno tempat mereka berada adalah Kota Sangking. Namun, ini bukan satu-satunya Kota Kuno di Tanah Surgawi. Selain itu, ada juga Kota 10.000 Pedang milik Lin Suan. Tentu saja, ada beberapa Kota Kuno yang sangat misterius. Kota Sangking adalah salah satunya. Dan Kota Yuking saat ini juga lebih penting. Kota Yuking berbeda dengan Kota Sangking. Tidak ada seorang pun di Kota Sangking, jadi sangat mudah untuk menyerangnya. Namun, di dalam Kota Yuking, itu setara dengan sebuah dunia. Dunia yang sangat kuno yang telah diwariskan sejak lama. Sekarang Kota Yuking telah dibuka, kemungkinan akan menimbulkan badai lagi. Akankah Raja Surgawi dunia lain bergerak? Akankah mereka bergabung dengan beberapa makhluk kuno di Kota Yuking? Semua ini tidak diketahui. Selain itu, ada sesuatu yang lebih penting. Kemungkinan besar Kota Yuking memiliki pecahan pedang naga besar. Aku tidak menyangka akan terbuka. Lalu membiarkan Lin Suan pergi. Aku memberinya cincin hitam sebelumnya. Dengan cincin hitam itu, dia seharusnya bisa menemukan aura pedang naga besar. Saya berharap dia bisa mendapatkan sesuatu di Kota Yuking. Kata Suanyuan. Tuan Alkohol menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu dan memberi tahu Kit Lin. Tuan Alkohol pergi dan menuju ke Kota Sepuluh Ribu Pedang. Pada saat yang sama, semua orang di Tanah Surgawi tercengang. Penduduk Kota Sangking terkejut, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari Sepuluh Ribu Pedang juga mengerutkan kening. Yewudaw berkata, mungkinkah musuh datang lagi? Bersiap untuk pertempuran? Lin Suan memberi perintah, dan Sepuluh Ribu Pedang di Kota Sepuluh Ribu Pedang melesat keluar, siap melancarkan serangan tak tertandingi kapan saja. Namun, setelah menunggu lama, mereka tidak menemukan musuh. Pada saat itu, Dewa Alkohol datang dan berkata, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Itu Lord Alkohol. Salam, Senior. Yang lainnya membungkuk hormat. Tuan Alkohol, apa yang terjadi? Getaran apakah yang barusan terjadi? Lin Suan bertanya. 6357. Lin Suan bukan satu-satunya yang penasaran. Semua orang penasaran dengan kekuatan mengerikan apa itu. Apakah ada rahasia lain di Tanah Surgawi? Dewa Alkohol berkata, karena kalian semua ada di sini, aku akan memberitahu kalian semua sekaligus. Jadepure City dibuka. Kota Jade Murni, apa itu tadi? Apakah itu juga kota kuno? Mengapa hal itu begitu menakutkan saat diaktifkan? Yan Ruyu bertanya. Yang lainnya juga bingung. Dewa Alkohol berkata bahwa kota Jadepure adalah kota kuno yang sangat misterius dan menakutkan. Berbeda dengan kota-kota kuno lainnya. Ada banyak prajurit dan keluarga di Jadepure City. Tapi, kota itu setara dengan dunia. Urat-urat tanah di kota Jadepure tidak lebih lemah daripada urat-urat tanah di kota sangking kita. Bahkan, urat-urat tanah itu bahkan lebih kuat. Setelah semua orang mendengar ini, mereka terkesiap. Sekarang, alam ilahi memiliki banyak kota kuno di bawah kendalinya. Oleh karena itu, kekuatan masing-masing kota kuno dibandingkan. Di antara semuanya, yang paling kuat adalah kota sangking. Tidak ada kota kuno yang dapat melampauinya. Namun, telah muncul sebuah kota yang tidak lebih lemah dari kota sangking. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, ada banyak sekali prajurit dan keluarga di kota kuno ini. Lin Suan berkata, bukankah itu sama dengan kota abadi? Hampir, tetapi Jadepure City tidak memiliki kekuatan abadi. Yewudao bertanya, apakah kemunculannya akan membawa perubahan? Lord Alkohol berkata, saya ingin membicarakan hal ini. Munculnya Jadepure City pasti akan membawa beberapa perubahan. Apa yang dilakukan pihak lain? Kami belum tahu, tetapi kami harus mengambil tindakan. Setelah itu, dia menatap Lin Suan dan berkata, kita sudah membicarakannya sebelumnya. Sekarang, kamu sangat kuat. Namun, kamu tidak bisa mengancam Dewa Bumi. Jika kamu ingin mengancam Dewa Bumi, kamu harus menemukan Pedang Naga Agung. Pedang Naga Besar, apakah Anda punya petunjuk? Lin Suan sekarang memiliki jiwa Pedang Naga Besar, tetapi dia tidak memiliki Pedang Naga Besar itu sendiri. Bukankah Pedang Naga Besar sudah rusak saat itu? Akan tetapi, meskipun itu hanya sebuah pecahan, tetap saja akan sangat mengerikan jika dia bisa mengendalikannya. Dulu, Pedang Naga Besar bertarung di mana-mana. Setelah patah, pedang itu jatuh di tempat yang berbeda. Namun, sejauh yang kami ketahui, Jadepure City memiliki pecahan Pedang Naga Besar. Oleh karena itu, Anda harus memasuki kota Jadepure untuk menemukan pecahan Pedang Naga Besar. Bagaimana dengan petunjuknya? Cincin hitam yang diberikan guru Suanyuan kepadamu saat itu adalah sebuah petunjuk. Lin Suan tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah adanya, cincin hitam itu digunakan untuk menemukan Pedang Naga Besar. Dao Denir Daun bertanya, Senior, bisakah kami memasuki kota Giokcerah? Dari kelihatannya, Christine Jade City adalah kota kuno baru. Kota itu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tantangan. Tentu saja dia bisa, namun, dia harus sangat berhati-hati. Baiklah, kalian harus bersiap. Setelah Clear Jade City benar-benar stabil, kalian bisa berangkat. Lin Suan dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka menjadi bersemangat. Kota kuno baru, dia bertanya-tanya seberapa berkuasanya orang-orang di dalamnya. Apakah ada makhluk abadi di daratan? Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya semuanya pernah ke kota abadi. Mereka tahu betapa mengerikannya kota abadi. Bahkan ada beberapa dewa bumi. Oleh karena itu, kali ini ia benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemunculan kota Jade Kliryade tidak hanya terlihat oleh alam dewa. Alam Paramita, Aula Paragon, dan dinasti abadi Yuhua semuanya mengetahuinya. Selain itu, orang-orang di alam semesta juga terkejut. Mereka merasakan kekuatan misterius dan mengerikan. Tidak akan lama sebelum keluarga dan sekte ini mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki. Orang-orang di Paragon Hall terkejut. Apakah sudah dibuka? Sungguh tidak terduga. Mereka memutuskan untuk mengirim orang. Di luar kota Kliryade, sudah ada orang-orang yang menunggu. Mereka adalah orang-orang dari alam Paramita. Di sisi lain, Suan Ming telah menunggu dengan tenang. Pada hari ini, ketika dia melihat kota Kliryade muncul, dia terkejut. Ketika dia melihat kota Jade Kliryade, cahaya dingin muncul di matanya. Kemudian, sosoknya melesat dan melesat maju. Di kota Kliryade, tentu saja ada banyak keluarga dan sekte. Mereka juga merasakan situasi ini. Namun, mereka tidak terlalu bersemangat atau terkejut. Karena satu kota adalah satu dunia. Menurut mereka, kota Giyokcerah mereka adalah yang terkuat di alam semesta. Orang-orang di luar tidak perlu takut. Pemikiran seperti ini sangat wajar. Bukankah orang-orang di kota abadi tampak tak terkalahkan? Mereka memandang rendah para penyusup itu. Istana Dewa Pedang. Di kota Jade Kliryade, ada seorang penguasa tertinggi. Orang terkuat di Istana Dewa Pedang, Dewa Pedang, adalah seorang abad di tanah. Tidak seorang pun berani memprovokasi dia. Pada saat ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di Istana Dewa Pedang. Mereka semua adalah pendekar pedang. Pendekar pedang yang tak tertandingi. Energi pedang di tubuh mereka sangat mengerikan. Dan salah satu dari mereka bahkan lebih kuat. Cahaya pedang yang mengejutkan di tubuhnya sama menyelaukannya dengan bintang-bintang. Peristiwa ini langsung mengguncang dunia. Orang yang berkelahi dengannya terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Tria jangkung ini mengenakan mahkota ungu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kau tidak sebanding denganku dalam pertarungan satu lawan satu. Ayo bersatu. Lima sosok keluar. Mereka meraung dan menyerang dengan cepat. Energi pedang mereka yang menusuk menghancurkan dunia. Mereka menyerang pria bermahkota ungu itu. Pria itu mencibir. Ia mengayunkan pedang panjangnya dan menebas ke segala arah. Kedua belah pihak saling serang. Tak lama kemudian, kelima orang itu dipaksa mundur. Pria jangkung itu tampak tak terkalahkan dengan pedang di tangannya. Kelima orang itu menangkupkan tangan mereka dan berkata, kita bukan tandingan kaisar pedang. Kakak senior kaisar pedang. Tak ada seorang pun di istana dewa pedang yang sebanding denganmu. Kecuali para dewa daratan, kalian tak terkalahkan. Orang-orang ini mengagumi pria di depan mereka. Dia disebut kaisar pedang. Kaisar pedang, dia memang layak menyandang gelar ini. Sekarang di istana dewa pedang, selain dewa pedang, dialah yang paling kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik generasi lama pun tidak sebanding dengannya. Pria jangkung bermahkota ungu itu mencabut pedang panjangnya. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, sungguh sepirasanya menjadi tak terkalahkan. Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan datang dari istana dewa pedang. Aura itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Bahkan pupil swat sol mengecil. Dia menghadapi musuh besar. Energi pedangnya membumbung tinggi ke langit. Kekuatan yang sangat mengerikan. Itu adalah kekuatan dari negeri abadi. Apakah ada yang menyerang istana dewa pedang? Apakah mereka ingin mati? Pada saat yang sama, energi pedang yang lebih menusuk datang dari kedalaman istana dewa pedang. Energi pedang ini melampaui jiwa pedang sebelumnya. Itu adalah kekuatan dewa pedang. Pedang dewa pedang menghancurkan dunia. Kehampaan retak. Seorang pria berjubah hitam muncul di atas kerumunan. Pria berjubah hitam itu tertawa. Sahabat tahu, jangan marah. Aku di sini atas perintah yang maha kuasa. Mendengar ini, kekuatan dewa pedang menghilang. Dia terkejut. Kau dari paramita. Ku mohon. Dewa pedang segera mengundangnya masuk. Pria berjubah hitam itu melintas dan menghilang. Orang-orang di istana dewa pedang gempar. Apakah dia seorang dewa tanah? Siapakah yang agung tertinggi? Bermacam-macam suara kebingungan terdengar. Kaisar pedang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengepalkan tinjunya. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Bahkan jika dia memang begitu, dia hanya berada di bawah keabadian tanah. Tujuannya adalah menjadi keabadian tanah. Namun, seberapa sulitkah untuk melewati tahap ini? Bahkan dia sendiri tidak yakin. 6.358 Tiga hari kemudian, pria berjubah hitam itu berjalan keluar dari kedalaman istana dewa pedang. Orang ini adalah Suan Ming. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Selesai. Selanjutnya, dia akan pergi mencari kaisar pedang. Pada saat ini, kaisar pedang masih berkultivasi. Dia ingin menerobos dan menjadi dewa bumi. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Dia merasakan seorang pria berjubah hitam muncul di belakangnya. Siapa itu? Sambil berteriak marah, dia menebas dengan pedangnya, namun pedangnya dengan mudah ditangkis. Itu kamu. Salam, senior. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah seorang bumi abadi yang setingkat dengan leluhur. Suan Ming menatap kaisar pedang dan terus mengangguk. Lumayan, lumayan. Saat aku berbicara dengan dewa pedang, dia terus menyebutmu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah harapan masa depan istana dewa pedang. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu memang luar biasa. Aku khawatir tidak ada seorangpun di istana dewa pedang yang bisa menandingimu. Tapi, sungguh disayangkan. Kaisar pedang awalnya bangga. Apakah leluhur memujinya seperti ini? Dia merasa sangat bahagia. Namun, dia segera mengerutkan kening. Mengapa senior itu menyedihkan? Apakah kamu mengejekku? Peri, kamu salah paham. Orang tua ini tidak sedang mengejekmu. Sayang sekali roh pedang naga agung tidak ada di tanganmu. Jiwa pedang naga agung. Mendengar hal ini, pupil mata kaisar pedang mengecil. Pedang naga besar, salah satu dari lima pedang legendaris. Kekuatannya tak terbayangkan. Namun, harta karun ini sangat misterius. Konon katanya sudah lama hilang. Tentu saja aku pernah mendengar tentang legenda pedang naga besar. Namun, harta karun ini telah hilang dalam pertempuran sebelumnya. Itu tidak pernah muncul lagi. Anda salah. Suan Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Kota jadeklir milikmu sangat misterius. Satu kota adalah satu dunia. Keponakan? Kamu belum keluar, kan? Saya tidak ingin keluar. Saya pikir lebih baik bagimu untuk keluar dan melihat-lihat. Dunia ini sangat besar, alam semesta ini sangat luas, dan ada banyak orang menarik di luar sana. Saya kenal satu orang. Namanya Lin Woody. Dia adalah pakar top generasi muda dan sekarang menjadi kaisar agung muda. Seorang kaisar agung berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Mata kaisar pedang dipenuhi dengan penghinaan. Orang-orang di luar sana benar-benar sampah. Jangan remehkan dia. Dia sangat kuat karena dia mengendalikan jiwa pedang naga agung. Teknik pedangnya adalah teknik pedang yang paling tajam dan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Apa? Lin Woody memiliki jiwa pedang naga agung. Benarkah itu? Ketika kaisar pedang mendengar ini, dia hampir melompat. Suan Ming berkata, kamu dapat mengenali kekuatan jiwa pedang naga hanya dengan sekali pandang. Benarkah itu? Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Kaisar pedang sangat gembira. Jika itu benar-benar roh pedang naga agung, maka dia harus merebutnya. Kualifikasi apa yang dimiliki kaisar agung muda untuk mendapatkan jiwa pedang naga agung? Hanya ahli yang tak terkalahkan seperti dia yang pantas mendapatkannya. Namun, dia segera mengerutkan kening. Senior, kamu adalah dewa bumi. Kamu juga harus membutuhkan kekuatan jiwa pedang naga agung, kan? Kenapa kau memberitahuku? Pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang di dunia, dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Kaisar pedang sangat cerdas. Dia cepat tenang. Karena saya tidak bisa memahaminya. Saya ingin berbicara tentang Lin Woody. Dia berasal dari domain dewa. Permusuhan antara Raja Surgawi dunia lain dan alam surgawi telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapan kita mulai bertarung? Dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas lagi. Kita adalah musuh Bebu Yutan. Jika aku bergerak, para dewa tanah dari alam dewa tidak akan tinggal diam. Jadi itu musuh. Senior, apakah menurutmu aku bodoh dan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Suan Ming berhenti tersenyum. Dia berkata, aku benar-benar ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Lagipula, aku sudah bicara dengan leluhur pedang ilahimu. Dia setuju. Tentu saja syaratnya adalah jika kau membunuh Lin Woody, pedang naga besar akan menjadi milikmu. Kami tidak akan merebutnya. Sekarang saya di sini untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bergerak? Beranikah Anda melawan Kaisar Agung Muda? Mengapa tidak? Aku akan membunuhnya sekarang. Kaisar pedang sangat gembira. Bahkan leluhur pedang ilahi pun setuju. Jadi, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia tidak perlu khawatir dengan bahayanya. Jika seorang dewa bumi berani menyerangnya, leluhur pedang ilahi pasti tidak akan tinggal diam. Begitu dia memperoleh jiwa pedang naga agung, dia tidak akan memiliki masalah untuk menjadi seorang bumi abadi. Terlebih lagi, kecepatan ini tidak terbayangkan cepatnya. Lin Woody berada di kota kuno di Tanah Surgawi. Suan Ming mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Kaisar Pedang. Keponakan, kamu harus membuat beberapa persiapan. Suan Ming pergi. Ini sama sekali bukan konspirasi, tetapi konspirasi terbuka. Dia tidak menyembunyikan apapun. Haruskah dia melompat ke lubang ini? Semuanya tergantung pada Kaisar Pedang. Namun, dia menduga bahwa Kaisar Pedang pasti akan pergi. Benar saja, Kaisar Pedang menarik nafas dalam-dalam dan segera berangkat. Siaudai, ikutlah denganku. Kaisar Pedang juga membawa seorang pelayan pedang, seorang gadis kecil. Meskipun begitu, dia jelas seorang pendekar pedang ulung. Setelah mendengar ini, Siaudai menganggup dan segera mengikuti cahaya pedang yang tak tertandingi muncul di bawah kaki mereka. Mereka membelah langit dan meninggalkan Istana Dewa Pedang. Setelah mereka pergi, sesosok muncul di kedalaman Istana Dewa Pedang. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia membungkuk sedikit dan bertanya kepada sosok seperti dewa di depannya, leluhur, apakah tidak apa-apa untuk membiarkannya pergi? Kigan jelas-jelas punya niat buruk. Sosok mengerikan di depannya adalah Pedang Ilahi. Dia tidak memiliki energi pedang apapun pada dirinya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang di depannya. Pedang Ilahi masih berada di belakang punggungnya. Dia melihat kekejauhan dan berkata sambil tersenyum, lalu apa? Itu hanya skema terbuka. Dengan kekuatan Kaisar Pedang saat ini, tak seorang pun di bawah tingkat Dewa Bumi yang bisa menjadi lawannya. Jiwa Pedang Naga Agung, saya menantikannya. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana cadangan. Aku tidak takut dengan serangan mendadak earth immortal. Leluhurnya bijaksana. Pedang Ilahi telah dipersiapkan dengan baik. Di saat kritis, dia akan segera bergerak. Lin Xuan masih belum tahu bahwa Kaisar Pedang yang tak terkalahkan tengah dengan cepat menuju ke arahnya. Pada saat ini, Lin Xuan dan yang lainnya sedang bersiap untuk pergi ke kota Yuking. Pada saat ini, Naga Merah kembali dan berkata dengan marah, Sialan, sialan. Ada apa? Katak itu melompat dan bertanya. Long Xiao Tian itu telah memikirkan klan naga. Dia ingin mengambil kembali klan naga. Dia ingin menjadi Kaisar Naga. Orang itu adalah Kaisar yang sangat hebat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Saya sangat marah sehingga saya hanya bisa tinggal di lembah naga. Sialan, Kaisar Naga itu, apakah dia akan kembali lagi? Katak itu juga mengerutkan kening. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia juga berjalan keluar dan berkata, dia tidak pantas menyandang gelar Kaisar Naga. Ruzi Long, bawa pusat kekuatan klan naga ke tanah surgawi. Klan naga adalah milik kita. Dia bisa melupakannya. Mengenai Long Xiao Tian ini, aku sendiri yang akan menghadapinya. Bagus, saya akan mengambil tindakan sekarang. Naga merah kembali ke tanah dewa lagi. Di tanah dewa, alis Long Xiao Tian berkerut erat. Dia tentu saja tidak peduli dengan naga merah. Namun di belakang naga merah ada alam ilahi. Pihak lain tidak dapat mengalahkannya, jadi dia meminta bantuan dari alam ilahi. Dia tidak dapat berbuat apa-apa saat itu. Sialan, ini benar-benar sial. Dulu, dia memimpin klan naga, menguasai seluruh alam semesta, dan tak terkalahkan. Dia adalah orang terkuat di zamannya. Namun kini, alam ilahi dan alam nirwana muncul silih berganti. Orang-orang terkuat dari berbagai era berkumpul bersama. Long Xiao Tian agak tidak berdaya. 6359. Di era ketika Long Xiao Tian menjadi kaisar, alam ilahi dan alam paramita tidak muncul. Meskipun ada orang-orang dari alam ilahi yang datang untuk mengundangnya, dia menolak mereka. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi diancam atau ditekan oleh apapun. Satu-satunya tekanan adalah masalah kultivasi. Namun, dia telah membuat banyak pengaturan. Tetapi sekarang, tampaknya banyak dari rencananya yang sia-sia. Meskipun dia telah menjadi kaisar agung super dari seorang kaisar agung, dia sudah mampu menggemparkan dunia. Namun, teror alam paramita dan alam ilahi jauh melampaui imajinasinya. Ternyata ada yang namanya bumi abadi. Saudara Tian, jangan berkecil hati. Para dewa bumi itu adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Kita baru hidup puluhan ribu tahun. Di masa depan, kita pasti akan menjadi dewa bumi. Long Anda menasihati dari samping. Long Xiao Tian tetap diam karena dia tahu bahwa terlalu sulit untuk menjadi seorang dewa bumi. Dengan sumber daya yang dimilikinya saat ini, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu ia membuat keputusan, kau, mari kita bergabung dengan alam paramita. Long Yu terkejut. Kakak Tian, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin dikendalikan oleh orang lain? Kalau kita masuk alam paramita, kita tidak akan bebas. Itu belum tentu benar. Kami tidak benar-benar ingin bergabung. Kami hanya ingin menemukan pohon besar yang bisa diandalkan. Kali ini, alam paramita telah menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan alam ilahi. Banyak sekali ahli yang tewas. Konon, bahkan dewa bumi pun gugur. Oleh karena itu, dia hanya membutuhkan kekuatan baru sekarang. Mereka seharusnya tidak menolak bergabungnya kita. Setelah bergabung, kami hanya akan menargetkan Lin Woody dan memikirkan cara untuk merebut jiwa pedang naga darinya. Begitu kita mendapatkannya, kita akan meninggalkan alam paramita. Dengan jiwa pedang naga, aku pasti bisa menjadi dewa bumi. Baiklah, saya akan mendengarkan saudara Tian. Long Yu mengangguk. Selanjutnya, Long Xiao Tian dan Long Yu tidak lagi menyerang ras naga. Sebaliknya, mereka menuju ke tanah abadi. Pada saat ini, tanah abadi telah sepenuhnya dipertahankan. Dia tentu saja tidak bisa masuk. Dia berhenti di tepi tanah abadi. Long Xiao Tian menjelaskan tujuannya datang. Tak lama kemudian, dia diizinkan masuk. Itu hebat. Senyum muncul di wajah Long Xiao Tian. Paramita, aku datang. Di surga. Pada saat ini, banyak sekali orang telah berkumpul. Orang-orang ini semua ada di sini karena guncangan misterius dan mengerikan sebelumnya. Mereka ingin menyelidiki apakah harta karun yang mengejutkan telah muncul atau tidak. Orang-orang ini berasal dari berbagai klan dan sekte di alam semesta. Bahkan istana tertinggi dan dinasti abadi Yuhua telah mengirim orang ke sana. Mereka mulai mencari di seluruh dunia. Pada saat ini, dua sosok terbang dari jauh. Sosok itu adalah seorang pria berjubah ungu dan bermahkota giyok ungu di kepalanya. Dia tinggi, perkasa, dan sangat tampan. Di sampingnya ada seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Dia mengenakan gaun ungu dan memegang pedang di tangannya. Penampilan kedua orang ini menarik perhatian orang banyak. Siapakah kedua orang ini? Itu sangat asing. Mereka datang dari jauh, jadi mungkin mereka tahu beberapa informasi. Seketika seseorang berlari mendekat dan berkata, berhenti, siapa kamu? Tahukah Anda harta karun apa yang akan muncul di sini? Orang yang berbicara adalah seorang pria yang tubuhnya diselimuti petir. Dia berasal dari klan petir. Di depan, kaisar pedang mengerutkan kening. Orang luar yang bodoh. Siaodai, pergilah dan urus itu. Ketika wanita berpakaian ungu di sampingnya mendengar ini, dia keluar. Sedikit rasa dingin muncul di matanya, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pada saat ini, niat pedang yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba seluruh kehampaan berguncang hebat. Semua orang merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Aura ini terlalu menakutkan. Mereka semua tercengang. Wanita ini sangat cantik, tetapi aura di tubuhnya sangat mengerikan. Ekspresi orang kuat klan petir berubah. Gadis kecil, hanya denganmu. Anda ingin mengancam saya. Bodoh. Bunuh. Wanita berpakaian ungu itu berteriak dingin. Pedang panjang di tangannya terlempar keluar dan ditangkap oleh tangannya yang seperti batu giyok. Dia menebasnya dengan pedang. Engah. Ah. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang. Kemudian, terdengar teriakan. Kekuatan klan petir terbelah dua dan tubuhnya jatuh dari langit. Pedang yang cepat sekali. Semua orang ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mundur satu demi satu. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan klan petir ini. Dia memiliki aura yang merusak. Namun sekarang, dia terbunuh oleh pedang. Wanita misterius ini terlalu menakutkan. Dia memiliki teknik pedang yang tak tertandingi. Maaf mengganggu Anda. Maafkan kami, kami salah. Terdengar suara. Kemudian, orang-orang itu melarikan diri satu demi satu. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sangat sunyi. Gadis berpakaian ungu, Xiao Dai, berjalan kembali ke Kaisar Pedang. Kaisar Pedang mendengus dingin. Orang luar memang semut. Mereka sangat lemah dan menyedihkan. Dia mengetukkan kakinya, dan ki pedang di bawah kakinya bersinar lagi. Ia berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang. Dia hanya punya satu tujuan untuk perjalanan ini, yaitu Jiwa Pedang Naga Agung. Di kejauhan, orang-orang dari Aula Tertinggi dan Dinasti Abadi Yuhua juga terkejut. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah kedua orang ini berasal dari kota Jadepure? Kemana mereka pergi? Mereka mengikuti mereka untuk melihat. Orang-orang dari kedua pasukan mengikuti secara diam-diam. Xiao Dai berkata, Tuan Muda, ada semut yang mengikuti kita. Haruskah kita membunuh mereka? Kaisar Pedang mendengus dingin. Abaikan saja mereka. Pergilah ke kota 10 ribu pedang dan bunuh Lin Suan itu untukku. Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Karena aku di sini, aku akan melihat apa yang berbeda dari alam semesta ini. Kaisar Pedang sangat sombong. Selain itu, dia pernah melihat orang luar ini sebelumnya. Dia merasa bahwa Lin Suan biasa saja. Mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan Xiao Dai. Dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Iya. Xiao Dai menjawab dengan hormat. Lalu dia pergi ke kota 10 ribu pedang. Dia terbang secepat kilat dan akhirnya tiba di kota 10 ribu pedang. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut. Karena pada saat ini, ada energi pedang yang tak berujung mengelilingi kota kuno itu. Puluhan ribu pedang berterbangan dan mengumpulkan kekuatan. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Xiao Dai terkejut. Sejujurnya, di sepanjang perjalanan, ada beberapa orang yang mengidamkan kecantikannya dan ingin memulai percakapan dengannya, namun dia membunuh mereka dengan satu tebasan pedang. Ada pula yang ingin merebut pedang di tangannya, tetapi mereka tidak sanggup menangkis satu serangan pedang pun. Sepanjang jalan, penilaiannya terhadap orang luar ini adalah bahwa mereka lemah. Mereka terlalu lemah. Tak seorang pun bisa menahan pedangnya. Oleh karena itu, dia memandang rendah mereka. Namun, ketika dia tiba di kota kuno ini, dia terkejut. Energi pedang di sini membuat rambutnya berdiri tegak. Selain istana dewa pedang, dia belum pernah melihat tempat lain dengan ki pedang yang sangat dingin. Di mana ini? Bukankah ini kota 10 ribu pedang? Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan dingin, ini adalah kota 10 ribu pedang. Di tembok kota, beberapa orang kuat muncul. Mereka berkata dengan dingin, kota 10 ribu pedang adalah masa lalu. Kota ini sekarang disebut kota 10 ribu pedang. Siapakah Anda? Mengapa kamu di sini? Kota itu berganti nama. Mengenai alasannya, Xiao Dai tidak ingin tahu. Dia terlalu malas untuk peduli. Dia berkata dengan suara keras, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Apakah Lin Xuan ada di kota kuno ini? Kamu mencari Lin Gong Si. Tentu saja dia ada di sini. Dia adalah penjaga kota 10 ribu pedang. Apakah dia ada di sini? Xiao Dai tersenyum. Baiklah, biarkan dia keluar. Mengapa kamu mencarinya? Bunuh dia. Para ahli di tembok kota tercengang. Sejujurnya, mereka mengira ini adalah teman Lin Xuan. Bagaimanapun, jejak kaki Lin Xuan ada di seluruh dunia. Mungkin dia adalah teman dari dunia lain. Namun, saat kata-kata, bunuh dia keluar, wajah orang-orang di tembok kota langsung menjadi gelap. Apakah kamu musuh? Apakah kamu dari pihak lain? Atau apakah Anda dari hall of self-esteem? Tidak. Sedikit kesombongan muncul di mata Xiao Dai. Aku dari Istana Dewa Pedang. Biarkan dia keluar. Dia tidak layak memiliki jiwa pedang naga agung. Hanya Istana Dewa Pedang yang bisa memilikinya. Istana Dewa Pedang, tidak pernah mendengarnya. Namun, gadis kecil ini terlalu sombong. Di tembok kota, dua orang diserang. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. 6360. Keduanya menyerang dengan agresif, telapak tangan mereka yang besar dan mengerikan menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, si kupu-kupu kecil hanya tersenyum menghina. Dengan kilatan cahaya pedang, lengan mereka hancur. Dia sangat kuat. Kedua penjaga itu tercengang. Mereka ingin mundur. Namun, kupu-kupu kecil mendengus dingin. Pergilah ke neraka. Serangan pedang lainnya. Kedua pengawal itu putus asa. Gadis kecil ini sangat kuat. Dia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Pada saat kritis ini, energi pedang di atas kota 10 ribu pedang tiba-tiba meletus, menyelamatkan nyawa kedua penjaga. Kedua penjaga itu mundur, lengan mereka terbelah, dan mereka memuntahkan darah. Wah! Kupu-kupu kecil terkejut, ia dapat menghalangi teknik pedangku, energi pedang di atas kota kuno sungguh luar biasa. Mungkinkah ini adalah energi pedang yang dipadatkan oleh jiwa pedang naga? Kupu-kupu kecil semakin yakin. Jiwa pedang naga memang merupakan teknik suci yang ofensif. Namun, di tangan lawan, kekuatannya hanya bisa sebesar ini. Sungguh suatu pemborosan. Lin Xuan, keluar dan mati. Si kupu-kupu kecil berteriak dengan marah, dan suaranya langsung menyebar. Banyak sekali orang di kota itu yang mendongak, siapa itu? Beraninya dia menyerang Lin Gongzi dengan kasar. Apakah dia ingin mati? Di dalam hati mereka, Lin Xuan adalah sosok yang bagaikan dewa. Katak itu melompat dan berkata, siapa yang begitu sombong? Aku akan pergi menemuinya. Tak lama kemudian, ia keluar dan melihat seorang gadis kecil. Ia berkata, aku akan menenggelamkanmu dengan ludahku. Katak itu meremehkan musuh. Meskipun Little Butterfly adalah seorang pembantu, dia bukanlah pembantu biasa. Dia telah berkultivasi di istana Dewa Pedang sejak dia masih muda, dan mampu mengikuti kaisar pedang sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan bakatnya. Kalau saja dia tidak berlatar belakang sederhana, dia pasti sudah menjadi seorang jenius top sekarang. Oleh karena itu, katak itu terpental oleh pedang itu, dan terjadilah luka berdarah di sekujur tubuhnya. Aduh, sakit nih, tunggu aja. Katak itu melarikan diri kembali. Anak laki-laki, sialan, ada seorang jenius pedang, dan itu seorang gadis kecil, pergilah dan lihatlah. Setelah katak itu kembali, dia bergegas ke sisi Lin Xuan dan berkata, lihat, aku terluka parah olehnya. Sakit rasanya, berikanlah aku mata air kehidupan surgawi. Setelah berkata demikian, dia menatap Lin Xuan dengan penuh semangat. Lin Xuan meliriknya dan berkata, mata air kehidupan surgawi sangat berharga. Kamu tidak membutuhkannya sama sekali. Dia mengeluarkan sebatang obat kuno dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya kepadanya sambil berkata, ambil ini untuk menyembuhkan lukamu. Katak itu pun berseri-seri karena gembira. Haha, lukaku sebenarnya sudah tidak menjadi masalah lagi. Namun, gadis kecil itu terlalu hina. Dia mengancam akan membunuhmu. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang-orang paramita tidak tahu tentang hidup dan mati? Pada saat ini, para penjaga di depan juga tiba. Mereka berkata, Lin Gongsi, wanita ini mengaku dari istana Dewa Pedang dan ingin mencuri jiwa pedang naga milikmu. Istana Dewa Pedang, belum pernah mendengarnya. Mari kita lihat. Ada beberapa orang yang berniat mencelakai jiwa pedang naga agungnya. Namun, dia belum pernah melihat orang yang berani melakukannya untuk pertama kalinya. Dia ingin melihat makhluk suci macam apa ini. Biarkan dia masuk. Ada begitu banyak orang di kota kuno, mengapa mereka takut pada gadis kecil seperti dia? Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, kota kuno terbuka dan Little Dye melangkah masuk. Dia masih tidak takut. Ini mengejutkan semua orang. Seorang gadis kecil ternyata punya keberanian yang luar biasa. Ketika dia memasuki kota, banyak mata yang menatap ke arah Little Dye. Beberapa orang berseru, wanita yang cantik sekali. Sementara yang lain berkata, pedang yang diarahkan kepada gadis kecil ini begitu dingin. Senjata kaisar di tangannya juga sangat luar biasa. Little Dye melihat sekeliling dan berkata, yang mana Lin Suan? Saya. Lin Suan berdiri dan berkata dengan keras, saya Lin Suan. Little Dye menatap Lin Suan, dan niat pedang dingin muncul di matanya seolah-olah hendak menembus langit. Kekosongan di sekitar Lin Suan bergetar hebat. Selain Lin Suan, orang-orang dari alam dewa juga terkejut. Mereka mengira itu adalah seorang gadis kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Akan tetapi, mereka tidak menyangkan niat pedangnya begitu dingin. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia melambaikan lengan bajunya dan langsung menghilangkan aura tajam itu. Dia berkata, kamu bilang kamu berasal dari Istana Dewa Pedang. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Orang luar yang bodoh, bagaimana mungkin kau bisa mendengarnya? Istana Dewa Pedang kami adalah sekte tertinggi di kota Jade Clear. Kota Bening Jade. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Yang lainnya juga berseru. Mereka telah mengetahui dari Dewa Pedang Anggur bahwa sebuah kota kuno misterius telah muncul di tanah surgawi. Satu kota, satu dunia. Ada banyak kehidupan kuno di sana. Mereka berencana untuk masuk dan menjelajahinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di kota Jade Clear akan keluar sebelum mereka. Dan tampaknya itu adalah sekte teratas di kota Jade Clear. Bagaimana kau tahu kalau aku memiliki jiwa pedang naga agung? Apakah kamu memiliki pecahan pedang naga besar? Lin Suan sangat terkejut. Menurut Lord Wine, Jade Clear City tidak muncul selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana kami tahu? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu menyerahkan jiwa pedang naga agung dan aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari alam dewa semuanya tertawa. Gadis kecil, kamu terlalu bodoh. Kekuatan Lin Gongzi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Meskipun Anda kuat, Anda tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Gongzi. Gadis kecil, pergilah. Kau bukan tandingan tuan muda. Suara-suara terdengar. Mereka tahu betul kekuatan Lin Suan. Dia adalah seseorang yang bisa mengalahkan kaisar super hebat. Sekarang setelah dia berhasil menembus level tersebut, kekuatannya bahkan semakin tak terduga. Mereka belum pernah melihat Lin Suan bertarung setelah menerobos. Bodoh. Aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Xiao Dai menyerang. Cahaya pedang menyala saat dia menghunus pedang panjangnya. Pedang ini menembus sembilan langit dan menerangi dunia. Banyak sekali orang yang menahan senyum karena pedang itu sungguh mengerikan. Teknik pedang apakah ini? Mengapa begitu tajam? Pada saat ini, bahkan para kaisar agung pun merasa rambut mereka berdiri tegak. Apakah dia seorang jenius tak tertandingi dari istana Dewa Pedang? Bahkan Yehudao, Gus Santong, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Wanita ini jelas seorang pendekar pedang yang jenius. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu sudah berada di depan Lin Suan. Menghadapi pedang yang begitu menakutkan, Lin Suan hanya tersenyum. Dengan jentikan jarinya, seberkas pedang ki melesat keluar. Seperti naga pedang, muncul di antara langit dan bumi. Dengan suara, boom pedang itu ditampar oleh naga pedang. Kemudian, pedang naga itu terbang maju dan menyelimuti Xiao Dai dalam sekejap. Wajah Xiao Dai berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Suan begitu mengerikan. Dia meraung dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Pedang naga itu bertabrakan dengan pedang panjang. Dengan bunyi dentang, Xiao Dai terlempar. Separuh tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang panjang. Dengan bunyi dentang, benda itu jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Dai tercengang. Apakah dia kalah? Dia dikalahkan oleh satu jari. Kodok, Yewudao, dan yang lainnya juga terkejut. Kekuatan Lin Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Katak itu melompat keluar dan berkata dengan dingin, Gadis kecil, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kekuatan Lin Woody. Apakah Istana Dewa Pedang dapat dibandingkan? Kamu adalah jenius terkuat di Istana Dewa Pedang. Tapi kenapa? Kau bahkan tidak bisa menghalangi satu jari pun dari Lin Woody. Kau menginginkan Roh Pedang Naga Agung. Teruslah bermimpi. Yang lainnya juga berdiskusi. Mereka berkata, Istana Dewa Pedang biasa saja. Apa hebatnya kota Jadepure? Menurutku, itu mengerikan. Yewudao juga menggelengkan kepalanya. Jika Istana Dewa Pedang memiliki kekuatan seperti ini, maka kekuatannya jauh lebih rendah daripada kota abadi. Bodoh, apa yang kamu tahu? Siapa yang memberitahumu bahwa akulah jenius yang paling kuat di Istana Dewa Pedang? Aku hanyalah seorang pelayan kecil. Kali ini, aku datang bersama Pangeran Kaisar Pedang. Pangeran Kaisar Pedang memandang rendah dirimu, maka ia hanya mengirimiku seorang pelayan kecil. Pangeran Kaisar Pedang